Sintayong beri isyarat masa depan di Timnas Indonesia. Seimpati Nama beri respon. Perubahan aturan Piala Dunia 2026 yang menguntungkan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dapat dukungan dari netizen Seimpati Nama beri respon. Gabar menarik datang dari pemain keturunan, Seimpati Nama yang mendapatkan dukungan penuh dari netizen Tanah Air jelang FIFA Meets Day Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, Seimpati Nama sudah semenjadi WNI dan bisa tersedia untuk dipanggil Sintayong melengkapi skuad Garuda. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain yang punya ayah kelahiran Semarang tersebut berterima kasih ke warganet Indonesia karena pengikutnya sudah mencapai 200 ribu lebih. Sontak ugahan Seimpati Nama langsung direspon banyak netizen Tanah Air. Mereka pun menyinggung potensi sang pemain tampil melawan Argentina di FIFA Meets Day Juni mendatang. Sebab Seimpati Nama menjadi salah satu pemain keturunan yang ditunggu aksinya bersama skuad Garuda selain Sandi Wals. Sebelumnya, Seimpati Nama sebenarnya sempat masuk ke dalam panggilan Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia pada FIFA Meets Day Maret melawan Burundi. Namun hal itu urung terjadi karena tersangkut perpindahan federasi yang belum merampung. FIFA Meets Day Juni mendatang pun menjadi kesempatan emas bagi Seimpati Nama untuk bisa debut bersama timnas Indonesia kali ini. Terlebih, lawan yang dihadapi oleh skuad Garuda juga bukan lawan sembarangan. Perubahan Aturan Piala Dunia 2026 yang menguntungkan timnas Indonesia Pertama, peserta jadi 48 negara. Piala Dunia 2022 lalu merupakan edisi terakhir Piala Dunia dengan format 32 tim. Mulai dari Piala Dunia 2026 mendatang, FIFA akan mulai memperlakukan total 48 peserta di putaran final. Hal ini meningkatkan jumlah pertandingan di putaran final dari 64 menjadi 104 laga. Tentunya jumlah hari juga akan meningkat. Sebelumnya, Piala Dunia biasanya dimainkan selama total 32 hari. Namun kini diperkirakan bakal berlangsung dalam 38 hingga 40 hari. Kedua, ada 16 grup yang berisi 3 tim. Jumlah peserta berimplikasi besar kepada bagaimana pembagian grup. Biasanya, Piala Dunia menggunakan formasi 8 grup untuk 32 peserta. Dengan 48 partisipan, Piala Dunia 2026 akan memiliki total 16 grup. Menariknya, setiap grup hanya diisi oleh 3 tim saja. Juara grup dan runner-up dari setiap grup nantinya berhak untuk lolos ke babak knockout yang dimulai pada 32 pesat. Ketiga, zona Asia dapat jatah 8,5. Penambahan partisipan Piala Dunia 2026 menjadi 48 peserta berimplikasi besar kepada negara-negara di luar Eropa. Asia yang biasanya hanya mengirim 4 wakil, kini berpeluang untuk mengirimkan hingga 9 perwakilan. Ada 8 wakil yang bakal lolos secara otomatis ke putaran final. Ada juga jatah yang bisa dibilang setengah karena akan melalui jelur playoff dengan perwakilan dari benua lain. Hal ini memperbesar peluang negara-negara yang jarang berpartisipasi di Piala Dunia untuk lolos, termasuk di antaranya Timnas Indonesia. Tentu itu bukanlah persoalan yang mudah, namun hal itu perlu dimaksimalkan sebaik mungkin. Tata Piala Asia 2023 Sintayong beri isyarat masa depan di Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang mulai berbicara soal masa depan dirinya bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan hangus pertanggal 31 Desember 2023. Di sisi lain, agenda Piala Asia 2023 diketahui mundur tanggal pelaksanaannya tepatnya pada awal Januari 2024. Hal tersebutlah yang membuat masa depan Sintayong bersama Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat banyak kalangan pecinta sepak bola. Dikutip dari media Korea Selatan Never TV, Sintayong mengaku dia akan mencoba untuk fokus membawa Garuda meraih prestasi terbaik di Piala Asia 2023. Jurutaktik asal Korea Selatan itu pun juga terus berkomunikasi dengan Erik Thohir selaku ketua umum PSSI, agar bisa mencapai target tersebut secara bersama. Saya terus menjalin komunikasi dengan Erik Thohir dengan baik, saya harus menyelesaikan tugas yang harus saya selesaikan. Saya akan terus bekerja hingga Piala Asia 2023. Ucap Sintayong Ditanya soal kemungkinan ajang Piala Asia 2023 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Timnas Indonesia. Sintayong mengirimkan sinyal ingin memberikan warisan terbaik sebelum meninggalkan Garuda. Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu ingin mengikuti jejak Park Hang-seo yang telah berbuat banyak bagi kemajuan sepak bola Vietnam. Apa yang disampaikan Sintayong seakan menjadi sinyal bahwa dirinya hanya ingin fokus untuk memikirkan Piala Asia 2023. Seandainya telah menyelesaikan tugasnya di Piala Asia 2023, belum ada sinyal bahwa Sintayong akan memperpanjang masa baktinya melatih Garuda. Hal itu jelas layak dijadikan perhatian oleh PSSI, di mana mereka perlu menjejaki opsi perpanjangan kontrak baru jika ingin mempertahankan Sintayong. Dengan durasi kontrak yang hampir habis, masa depan Sintayong akan terus menjadi perpinjangan setidaknya sampai akhir tahun ini. Meski begitu ada kemungkinan perpanjangan kontrak kepada Sintayong jika berhasil memberikan hasil positif di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!